Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agan-agan yang ganteng-ganteng yang lagi nyari wajan nih ya wajan paling kecil tradisional asli bahannya itu aluminium dicor lalu dikeprek ya dikeprek pakai besi kayak gini cara cara bikinnya tuh ditumbuk sedikit demi sedikit ya kan nah ini wajan kayak gini kan kalau nyari itu memang paling tebel ya kan tapi dia itu ukurannya jarang sekali ada yang persis kayak ini nih ini oleh penjual biasanya itu dibanderol ukuran 20 cm tetapi ini faktanya kita cek tuh cuma sekitar 18 setengah senti karena itu maklum dia itu dibikinnya itu dengan bikin bikinan tangan nah handmade istilahnya ya tuh juga sekitar 18 cm setengah ya tuh dia ini sangat tepuk tebal lihat ketebalannya Hai ketebalannya kalau dimiliin berapa nih sekitar 123 ya dua milik lah kalau begitu nah wajan ini karena di ukurannya kecil itu kan bagi agan-agan yang mau coba bikin usaha surabi surabi surabihanit istilahnya yaitu bisa pakai ini kecil agan-agan yang mau bikin telur dadar bisa pakai ini mau bikin telur ceplok bisa pakai ini ya masak indomie juga bisa mau menggoreng terus mau memanggang juga bisa ini anti lengket ini kan ya menurut ini udah ada anti lengket nih tuh karena dibikinnya dia itu seditumbuk sedikit-sedikit kayak gini menurut proses yang lama dia itu terkadang juga dinamakan wajan sisik karena apa tuh karena seperti bersisik begini tuh ya kan kayak ada sisik-sisiknya tuh terkadang juga disebut wajan sisik terkadang juga disebut sebagai wajan kilap karena memang dia itu mengkilap kayak gini tuh ada sisik ikannya mengkilap ya kayak kilapan mutiara tuh terkadang juga disebut wajan garutan karena dia memang banyak dibikin di daerah garut meskipun di daerah yang lain juga banyak bikin nah mengenai kekokohannya ini nggak dirahukan lagi nih karena kan beli satu ini mungkin bisa berguna puluhan tahun tuh untuk pegangannya juga tuh sangat kuat ya kan nah ini versi paling kecilnya nih diameternya ini kalau tadi ini kita ukur itu 18 cm setengah ya kan terus tingginya berapa coba kita cek ini tingginya itu tuh 4 cm setengah lah ya jadi sirahkan agak-agaknya lagi membutuh wajan ini bisa partai kecil partai besar ya ini agak-agak nggak akan menjumpai barang ini yang sama persis nggak ada di pabrik nggak ada karena emang dibikinnya dengan tangan ya mantap ya tuh tinggal di order saja barang dijamin Insya Allah selalu ready usah khawatir ya tuh jangan lupa like subscribe seter ini juga nah jadi kalau agak-agak bertanya apa kelebihan wajan ini dibandingkan dengan wajan yang lain ini di di apa istilah namanya dibikin dengan handmade tradisional langsung tangan jadi bagi agak-agak yang sudah punya wajan banyak di rumah pun ini bisa disimpan sebagai hiasan istilahnya itu kan ya mempercantik dapur ya diantara barang-barang pabrik yang mewah-mewah ini bahan tradisional yang antik-antik ya ada gantungannya gampang jadi kalau udah masak agak-agak bisa gantung di tuh kan bisa digantung di dinding kayak gini tuh ya bisa digantung di dinding itu kan gampang kalau masak pun nanti agak-agak ini gampang tuh jadi bahannya aluminium cor tebang plus geprek sebab nanti ada wajan yang dibikin dari aluminium tetapi tidak digeprek bikinnya ya dicor dicetak ya kalau ini nggak dicetak itu digeprek kelebihannya apa setelah dicor kemudian digeprek ini jadi seratnya itu lebih apa namanya lebih rapat sehingga kemungkinan bocor itu lebih kecil ya itu selain ini praktiknya wajan ini tuh keterkadang bisa multifungsikan bisa agar-agar fungsikan sebagai cowet atau cobek juga nih misalnya agar-agar mau masak apa di sini ada langsung dicobek ya kan nggak masalah karena ini memang tebel nggak ada istilah jepol nih pakai yang kayu juga enggak masalah tuh beda kalau wajan-wajan yang lain kan tipis ada kemungkinan jepol dan lain-lainnya itu keuntungan apa kelebihan pertama bahannya aluminium cor tebal yang kedua itu sudah digeprek cara pemikinannya ya kan yang ketiga memang ini spesialis tuh bahannya pun tebal tidak ada istilah patah ini kalau yang dicor itu kan dia kadang diginiin tuh dia itu bisa apa bisa patah apa ini enggak ini sudah prosesnya lebih tebal lagi kan tuh kelebihan yang ketiga tuh terus ininya juga rapih pekerjaannya betul-betul rapih ya kelebihannya keempat tuh kelebihan yang kelima ini anti lengket mudah dibersihkan ya kan anti lengket bahkan menurut sebagian para pengguna itu tanpa seasoning itu tanpa dibalaskan dulu bisa langsung dipakai ini jadi dia itu kalau makin lama dipakai itu makin mengkilat ya kan enggak hitam katanya ya kan kita sendiri juga pakai satu wajan yang kayak kayak gini deh di dapur ini kita cek ya buktinya sebagai contoh contohnya kita juga pakai itu makin mengkilat ya tuh nggak nggak hitam kan udah-udah bermanfaat ya tuh silakan kalau masih ada pertanyaan atau apa yang perlu akan akan tanyakan tinggalkan di kolom komentar ya mudah-mudahan bermanfaat kita lihat lagi tuh bagian depan ini bagian belakang bagian samping bagian samping itu ya jangan lupa like dan subscribe channel ini sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih